Kembali lagi di kabar siang, Mirsa, Kerajaan Arab Saudi atau KSA melarang pelaksanaan haji tanpa visa bila jemaah mengabaikan larangan ini, ibadahnya gasap atau tidak sah. Antusias untuk menunaikan ibadah haji secepatnya membuat sebagian umat Islam mengabaikan sebagian prosesnya seperti tidak mengurus visa. Pengurus Besar Naratul Ulama atau PBNU mengingatkan bahwa jika jemaah masuk tanpa persetujuan Kerajaan Arab Saudi atau visa, hajinya berpotensi gasap. Sebab hanya jemaah yang mengikuti prosedural yang diizinkan melaksanakan ibadah haji. Ketua Lembaga Batsul Masil atau LBM PBNU berpandangan praktik haji ilegal di luar prosedur atau tanpa visa haji bertentangan dengan substansi syariat Islam. Praktik ilegal ini membahayakan pelakunya dan jemaah haji secara umum. Pengendalian kuota jemaah haji dengan legalitas praktik manasik melalui visa haji yang dilakukan oleh KSA berkesesuaian dengan substansi syariat Islam. Guna menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mafsada alias akibat buruk pelanggaran hukum. Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah haji. Hipertensi, gangguan-gangguan dislipdemia seperti gangguan lemak dan kolesterol serta diabetes mellitus adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh jemaah haji Indonesia pada tahun lalu. Oleh karena itu, pengadaan obat di klinik kesehatan haji Indonesia memperhitungkan pola penyakit dan jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Bahkan tahun ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah menyiapkan stok obat-obatan sebanyak 62 ton.